Pemirsa setelah pemerintah menetapkan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, jajaran KPU telah melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Pemutahiran ini dilakukan setiap bulan oleh masing-masing KPU. Pemutahiran data pemilih ini bertujuan untuk mendata pemilih baru yang memenuhi syarat atau MS dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketua KPU Denpasar Wayan Arsejaya mengatakan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 6 Tahun 2021, pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dilakukan setiap bulan. Hasilnya disampaikan kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Bali, dan Bawaslu Kota Denpasar. Dikatakan kegiatan PDPB melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat melalui penyampaian tanggapan dan masukan, serta verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Distuk Capil Kota Denpasar. Dasar dari PDPB Triwulan 3 bulan September 2022 adalah daftar pemilih berkelanjutan DPB bulan Agustus 2022 sejumlah 434.613 pemilih. Selain itu terdapat pemilih baru kode B1 dari data turunan KPURI sesuai surat dinas KPURI No. 2331 Tahun 2022. Pemilih baru yang telah memenuhi syarat sebanyak 16.599 orang pemilih. Selain pemilih baru, juga ada pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 1.426 pemilih yang telah dicoret KPURI. Pemilih ubah data sebanyak 15 orang. Dengan demikian, daftar pemilih berkelanjutan bulan September 2022 sejumlah 449.793 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sejumlah 220.836 pemilih, dan pemilih perempuan sejumlah 228.957 pemilih. Asmara Putra, Bali Pos.